Pak Li Mustafa, kalau kita dengarkan tadi masih ada langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh mantan pimpinan Gavatar ini, khususnya untuk memberikan klarifikasi, juga di selain itu adalah advokasi mengenai protes terhadap pengusiran warga-warga X dari Gavatar ini. Bagaimana menurut Bapak sendiri? Ipin, Imam Masjid di Indonesia itu mengutuk pengusiran-pengusiran itu, tapi jangan kita lihat pengusirannya saja, mengapa mereka itu sampai diusir, itu loh, itu dia, perlu dikaji itu. Mengapa sampai masyarakat mengusir mereka, ya, kalau sekedar memus, bercocok tanam, apa mungkin mereka diusir gitu loh. Itu yang perlu dikaji, ya, apalagi tadi dikaitkan dengan Ahmadiyah di Lombok. Ya, Syiah di Sampang. Itu kalau saya melihat, ya, setiap kejadian yang berbau anarkisme itu, itu salah satu sebabnya adalah ketidakadilan, adanya ketidakadilan. Ahmadiyah itu menodai agama Islam tapi nggak pernah diadili. Kelompok-kelompok yang menodai para sahabat juga nggak pernah diadili, karena itu bisa masuk ke dalam, ya, penestaan agama. Maka akhirnya masyarakat main hakim sendiri. Ya, jadi perlu ada penegakan keadilan hukum di situ, ya. Siapa yang menodai agama, ya itu harus hukum berbicara. Ya, kalau dibiarkan, itu akhirnya, ya, masyarakat main hakim sendiri. Jadi cobalah, kami mengutuk setiap perbuatan anarkisme, ya, tapi kita harus lihat mengapa terjadi anarkisme, gitu loh. Itu perlu diteliti ke sana. Dan Bapak juga melihat hal yang sama terhadap pengusiran terhadap mantan Gavatar ini, Bapak, ya. Dari aktor intelektualnya, ya, sebab bahwa seharinya aja ketemu, ya, ada yang dituduh namanya ini, 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 ya. Ini berapa hari aja, mengapa Gavatar udah berhari-hari ini belum ketemu siapa aktor intelektualnya. Itu yang bareng kali perlu menjadi perhatian aparat, gitu, ya. Oke, jika ada tindakan selanjutnya, yaitu penjelasan yang lebih jelas lagi oleh mantan pimpinan Gavatar ini ke depannya, bagaimana Bapak menilai hal ini? Apakah ini cukup? Penjelasannya belum ada. Iya. Sekarang yang saya pertanyakan itu, mengapa masyarakat sampe menolak? Itu loh. Itu. Apa hanya karena mau bercotok tangan, mereka menolak? Enggak masuk akal, gitu. Itu perlu dicari, kenapa? Itu enggak disebutkan sama sekali sampai sekarang, gitu. Masyarakat masih belum tahu kenapa kok sampai ditolak, gitu. Nah, coba dicari. Mesti alasannya, kami mau bercotok tanam. Kami mau mempertahankan kedalatan pangan. Kalau seperti itu, semuanya orang enggak akan menolak. Oke. Nah, Pak Ali, kalau kita melihat dari laporan dari Kementerian Sosial kemarin, khusus dari Dirjen, bahkan dari sisi jumlah pun ini sudah mencapai angka 3 ribuan. Nah, apakah Bapak termasuk salah satu yang cukup khawatir dengan hal ini? Ya, itu artinya apa? Ini artinya dapat berkembang. Jumlah itu dapat berkembang. Kalau seperti itu dibiarkan, akan menimbulkan keresahan atau kegaduhan sosial itu bisa menimbulkan kegaduhan politik. Dan itu akan mengancam stabilitas nasional, seperti itu. Oke. Semua potensi sekarang dikerahkan untuk masalah Gavatar saja itu. Baik. Pak Ali Mustafa Yaakub, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sama-sama, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!